Al-Fatihah Maka balaslah penghormatan tersebut dengan yang lebih baik daripadanya Atau balaslah penghormatan tersebut dengan yang serupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in Pertama-tama dan yang paling utama Merilah sama-sama kita memuji dan memuja Ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana Allah telah menciptakan langit tapat tiang Yang dihiasi dengan turunnya hujan Allah menciptakan gunung yang tinggi menjulang Yang dihiasi dengan pohon-pohonan Allah menciptakan laut dengan gelombak Yang dipenuhi dengan ikan dan karang-karang Dan Allah menciptakan bumi yang luas merentang Yang dihiasi dengan manusia dan tubuh-tumbuhan Seandainya air laut Allah jadikan tinta Dan ranting-ranting di gunung Allah jadikan pena Sungguh tak sanggup kita ukirkan Betapa banyaknya citaan Allah yang diberikan kepada hambanya Salawat dan salam Marilah kita kirimkan kepada Seorang presiden revolusi dunia Belahan hati aminah Buat jantungnya Abdullah Iaitu Nabi Besar Muhammad SAW Yang telah membawa umat manusia Dari zaman jahiliya ke zaman islaminya Sebagai mana yang kita rasakan saat ini Yang saya hormati kepada bapak-bapak dan ibu-ibu Dengan saya hormati teman-teman Dan kaum muslimin dan muslimat yang dicintai Allah Baiklah pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Aku cinta Rasulullah SAW Teman-teman tahu enggak Bagaimana caranya agar kita mencintai Nabi Muhammad Ada pepatah yang mengatakan Tak kenal maka tak sayang Tak sayang maka tak cinta Tak kenal maka tak aruh lah Jadi agar kita mencintai Rasulullah SAW Kita harus mengenal beliau dulu Bagaimana caranya Teman-teman sekalian Kita bisa mengenal beliau dengan cara membaca Al-Quran dan Hadis Karena di dalam Al-Quran dan Hadis Ada banyak kisah para Nabi Terutama kisah Nabi Muhammad SAW Hadirin yang mulia Dalam din Rasulullah terkumpul ahlak yang mulia dan sifat-sifat utama Contohnya Santun Rendah hati Lemah lembut Jujur Sabar Dan tidak sembah Allah SWT berfirman Dalam surat Al-Qualam Ayat 4 Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Wa innaka la'ala huluqin azim Yang artinya Dan sesungguhnya Nabi Muhammad Benar-benar berbudi pekerti yang luhur Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW Dengan ahlak mulianya Adalah telah dan bagi seluruh umat manusia Betul atau enggak teman-teman Teman-teman yang saya sayangi Rasulullah sangat mencintai umatnya Kira-kira bapak ibu dan teman-teman sekalian Mau enggak dicintai oleh Rasulullah Yuk kita lihat Bagaimana caranya agar dicintai oleh Rasulullah Yang pertama Dengan mengikuti Ajarannya Buat apa Berlipah harta Kalau tidak Mau bersedekah Buat apa Berkata cinta Kalau tidak Ada buktinya Salah satu bukti mencintai Rasulullah Dengan mengikuti Ajarannya Ingat loh Tak Tidak Sewagia Sebagia Tapi Semuanya Bapak ibu dan teman-teman sekalian Kalau punya rumah tidak ada atapnya Mau tidak Jelas tidak mau dong Nanti Kalau hudan Kehujanan Kalau panas Kepanasan Kalau dingin Kedinginan Kalau punya rumah harus yang lengkap Ada lantainya Ada dindingnya Ada atapnya Dan sebagainya Begitu juga dengan ajaran Islam Harus yang lengkap Mau salatnya Mau puasanya Musedekahnya Musenyumnya Jangan pilih-pilih Itu baru namanya Ta'a Saudara-saudara Yang dirahmati Allah Siapa yang disini Belum salimah waktu Ayo Ngaku Pasti malu Jikalau kita merasa Umat Nabi Muhammad Solatnya Jangan pulang-pulang Karena Menaati Rasul itu Sama dengan menaati Allah 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 berfirman Dalam surat An-Nisa Ada lantainya Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Mayyatiai Rasul Fakadatah Allah Yang artinya Barang siapa yang menaati Rasul itu Sesungguhnya Ia telah menaati Allah Yang kedua Mengikuti Sunnahnya Sunnah Rasul Banyak sekali Ayo Apa contohnya Misalnya Memakai wangi-wangian Memotong pukul hari Jumat Melaksanakan solat-solat sunnah Dan masih banyak lagi Kalau kita ingin dicintai Rasul Berarti mengamalkan sunnahnya Dalam kehidupan Yang ketiga Perbanyakan salawat Tumpah nanti Allah berfirman Dalam surat Al-Ahzab Ayat 56 Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Yang artinya Sesungguhnya Allah dan para malika saja Berselawat kepada Nabi Hai orang-orang yang beriman Berselawatlah kamu untuk Nabi Dan ucapkanlah Salam hormatan kepadanya Hadirin yang mulia Allah dan para malika saja Berselawat kepada Nabi Maka tersepatutnya Kita sebagai umatnya Tidak mahu berselawat Kepadanya Kata baginda Rasul Men-ahhabbani Aksara min zikri Barang siapa yang mencintaiku Pasti lebih banyak Menyebut namaku Sebagai penutup Mari kita saling mendoakan Semoga kita bisa meniru Ahla Nabi Dengan cara mengenalnya Dan rajin berselawat Kepadanya Mari sama-sama kita Berselawat Sebagai bukti Cinta kita kepada beliau Sama-sama ya Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibullah Demikianlah yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurang saya mohon maaf Saya akhiri dengan sebuah pantun Rampunan anji musuh bengah Rampunan tanah Jemusuh senja Maklum ke ulan Aka ikuh penuh Hana tak luntuh ah Bak pegah haba Undur mangkala Kula tandur mangkala Lihatlah pembicaraan Dan Jangan lihat Orang yang berbicara Ustikum binapsi bitakullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh